Di 2023 itu gue pengen punya moge Moge Gua di Anjir, gua makan, lu anjir Berarti minta mahluk Lu bodo amat Kalo sekarang gue harus izin, guys Tapi gue ga pernah jadi post Jarang ga buka Instagram deh, jujur Gua nge-tekni sekarang, nge-repost Konten 17++ masuk pacaran, anjir Lu peliar apa resmi? Resmi sih, lebih enak Tapi yang sering lu lakuin? Eh, liat Oke Gak apa? Liat? Tidak Gua ga pernah gado kerja emang Biar naps Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat SDM, dimanapun kalian berada Salam sejahtera buat kita semuanya ya, teman-teman ya Balik lagi dengan gue Inga dan Kybo sebagai kamerawan Ice Dream Motorsport Sebelah kiri gue ini, entah mahluk dari mana Makhluk goyib Makhluk goyib loh Nah, kita sekarang sama Babang Yodifit Siap Kita mau tanya-tanya tentang Wih, ada pokok gue Bentar, ini ada intervensi dulu Oke, siap lanjut Kita mau tanya-tanya tentang kehidupan Babang Yodifit ya, mengenai Babang Yodifit ya, mengenai Babang Yodifit nih Oke oke, siap Oke, Bang Yodifit Nah, ntar yang kita tanyain ada 3 hal ya, Bang Yodifit ya Ada Dikit ah, amat Banyak kan dikit lah, biar durasinya panjang Tiga, tiga hal ini ntar Banyak, teripet ya Banyak, teripet ya Tentang kehidupan Apoe pertama, motor Oke Terus kedua, konten Ketiga, agak sedikit masuk ke ranah kehidupan lu Oke, udah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Yang ketiga, aman ya Aman ya, kalo pertanyaannya sulit, gue skip, gue skip ya Iya, gak masalah Gak masalah Pokoknya yang perlu lu jawab, bisa lu jawab, jawab Kalo gak bisa lu jawab, skip Gitu aja By the way, video ini disponsori oleh WR3 ya Seperti kalian lihat di depan kita ini semua Wow Memang juga engkel extreme motorsport Iya, makanya gue bilang dulu Extreme motorsport itu distributor untuk part dari WR3 Ini alamat dengkelnya ada di sini, gue sengaja bikin editornya susah Di sini nih alamatnya ya Di sini guys Ada di sini juga, di sini, di sini, di sini Editornya susah Sama udah berjelasin, ini konten podcast kita di perdanaan yang bikin baru lagi lah Ya, kemarin kan kita pernah bikin podcast juga buat akang MV Oh oke Leperah bu, ya Oh, kalau aku paling paren sama H-2 aja dia Yang ketiga ini sama depan Yoni Next mungkin kita bakal bikin-bikin lagi nanti sama konten creator Yang cewe doang, jangan nanyain cowok semua Iya 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 Bapak Miojifid ini pertama kali punya motor, motor apa sih? Satria Satria? Iya pada saat masih sekolah dari situ dibeliin bokap gue Satria Belum jadi jamin gitu? Belum jadi jamin gitu? Belum pada saat masa itu belum ada masa-masa jamin ya? Jari-jari belum ada Belum ada? Pelintir-pelintir Belum ada kayaknya Tancapin pasir Belum ada ini Tancapin pasirnya Oh berarti Satria Terus motor kedua? X-Ride 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 Kayak motor Motor-motor Turing Terus itu baru ke Ninja FI Nil-Nil Oh udah pernah melihat Ninja FI Lu gak pernah cerita sama gua lu Masa lu gak tau? Yang Stigjo punya Yang dulu yang FI New Gue juga punya kayak si Stigjo Apa itu punya lu? Gak gak Jadi gua beli FI Eh tadi apa? Ninja FI New Enggak yang pertama Satria Yang kedua X-Ride Yang ketiga Satria Eh Satria Ninja FI New Gua jual gua beli ZX25 ZX25 Abis itu Aerox Aerox Ninja Tuck RR Sekarang lagi bikin motor drag Basicnya Mio Basicnya yang buat balap Buat balap Gua karena emang Balap itu mengalir di darah gua ya Sejak lahir Nama gua sebenernya Yodi balap Cuman karena nyokap gua risih Jadi yang balapnya diilangi Jadi langsung Yodi yang menemak warna Sampai mau mati gak? Enggak Alhamdulillah Karena gini sebelum riding ya Sebelum riding itu gua selalu berdoa Iya minta perlindungan yang maha kuasa Makanya itu guys pentingnya Selain kalian pake safety gear ya Pake jalan dan jaket Kalian harus berdoa sebelum riding Mau kemana pun itu pokoknya Jadi berdoa itu nomor satu Silahkan kalian nyokin Kamu serius banget ngeliatnya anjing Bapak Yodi ini termasuk orang yang Religius Iya Nah baru mau ngomong kita Oke jadi Motor terakhir itu Nah ini tadi drag ya Enggak yang lagi dibikin sekarang motor drag Kedepannya bakal ada nambak motor lagi Ada Gak pengen punya Moge Tadinya Tadinya Di 2023 itu gua pengen punya Moge Moge 2023 tahun lalu Tapi karena gua kebanyakan gaul sama teknotuner Alhasil gua keracunan beli Dota Beli Ninja Dota RR yang sekarang lagi di project Dan 2024 Gua juga pengen tadinya Masih pengen punya keinginan beli Moge Tapi kayaknya Kayaknya bukan gua gitu Jadi gua memutuskan gua bikin gua bangun motor drag Dengan basic metric juga Karena jatek gua juga kalo dijual ga bisa beli Moge Kayaknya Ya tentu jatek gua juga ga kepake kan Ngedekep aja guys di rumah Ga kepake gua Takutnya Kalo gua beli Moge pun hal itu akan terjadi yang sama Kepada motor Moge gua Karena gua lebih senang manetik sekarang gitu Takutnya gua beli Moge Ga kepake juga jatoh-jatohnya Jatek pun jarang dipake sekarang Makanya gua takut Jatek ga mau dijual? Pengen sih Kalo harga cocok Orang yang gua kenal bisa rawat Tegas aja Tergantung yang beli berarti ya Enggak harus berapa dia Iya betul Yang penting bisa dirawat Karena gua sama motor itu selalu ada punya hubungan koreksi gitu Oh gitu Nah kalau punya Moge men juga Itu sebuah hal privilege Betul sih Jadi kayak buat jelas gua Oh dia cuma punya motor gua senang Lu pindang apa sih kursi lu bunyi Kaki ku, kaki ku, kaki ku angin Ya jadi kan Lu cuma nyata gua senang segera macet kan Beli gua harus punya koleksi juga Di seri Moge juga Gua udah sadar dong Mungkin Kalo ditanya sekarang pengen atau engga Engga Tapi kalo suatu hari pengen punya Mungkin iya Tapi engga kalo lu ditanya gua sekarang Gua ga ada keinginan untuk beli Moge Tapi ga tau ya Entah besok atau entah malem gua kepikiran Tiba-tiba pengen beli Moge Kan kita ga tau Tapi mungkin suatu hari Iya doain aja guys Doain aja kalo emang Bebas Kalo emang jalannya Pengen beli Pengen beli Gitu Pengen beli Interupsi sedikit Jutan mah bebas pengen beli Engga juga Takutnya itu yang terjadi Kan parkiran rumah gua juga terbatas Ya gua mau motor 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 terus nambah Bini gua ngomelin nanyi Bukan nyabat juga Emang lu kalo nambah Kayak sekarang lu kan lagi project Motor drive Motor drive Bini lu ngomel ga sih lu nambah motor lagi Sebenernya dia pertama ga setuju gua bikin motor drive Mas Tuhan Pada awalnya Cuman karena Mas Tuhan Karena yang pertama Oke oke skip skip Nasaran buat temen-temen Buat nambah motor gimana Izin ke Bini Ya nabung lah Oh supaya izin ke Bini nya Ya karena gini guys Lu izin dulu apa minta maaf nih Gak gua pasti izin Kalo yang sekarang gua izin Oh dulu Kalo berarti minta maaf Kalo dulu Kalo dulu bodo amat Kalo sekarang gua harus izin guys Lebih terbuka gua sekarang dibandingin dulu Karena emang kebetulan sekarang gua konten kratol Ya ya Contohnya kayak gue ini udah mau mentok guys Kalo gua udah kehabisan di konten di ayah kok Gua harus ngontenin apalagi Dan otomatis gua harus punya motor lain dong Yang harus bisa gua kontenin Makanya itu gua butuh motor baru Motor lain Untuk gua kontenin gua proyek lagi Karena kan konten-konten gua modifikasi ya Jadi kalo mentok modifikasinya Tamat bang Jadi ga ada konten lagi gua Ya makanya kenapa gua harus puter-puter motor baru terus Berarti nih ntar drag lu bakal sering Buat gua balapan terus Sebenernya gua bikin motor drag ini bukan untuk balapan sih Tapi untuk kontes Jadi gua mau bikin drag yang bener-bener rapi Proper cakep gitu loh Jadi racing look lah Kontes kelasnya Tapi kata temen-temen gua Kalo lu bikin drag begitu tuh nanggung Mesinnya udah sekalian jadiin Dan nanggungnya berapa puluh juta anjing Berapa juta anjing Itu bikin mesin motor drag itu bisa mungkin satu aerob lebih kali Untuk mesinnya doang Itu makanya ya Gak juga bikin motor drag itu jangan bilang Ih motor angka doang Gak motor angka doang Tapi kan lu gak tau spek mesinnya seperti apa Rataan perintilannya juga Kejeng Kejembangan 6 juta aja itu ya Cuma baru Assalamualaikum Gakau 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 Oke Begitulah sekilas informasi Mengenai Struktur pemotorannya dia gitu ya temen-temen ya Nah terus kita lari ke Kedua nih Pada keduanya kita tanya Untuk dunia perkontenannya ya kan Ini kontennya si babang Yodi ini selama gua liat Ini shortnya dia ini kebanyakan Ke Bersama istrinya lah ya 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 Nah terus kalo untuk konten YouTube nya sendiri yang durasanya lumayan panjang itu Lebih banyak Anak-anak motor Anak-anak motor Nah Instagram nya ini Instagram memang gua jarang upload kan Gua tag pun gak pernah jadi repost Jarang gak buka Instagram deh jujur Gua nge-tag nih sekarang repostnya ntar 2 hari Kemudian Gak agak begini 2 hari 1 hari hilang ya Oh iya 24 jam udah hilang 2 hari apalah pocak Baru dibuka maksudnya Nah Kenapa Kenapa harus memilih Silahnya kita belum bicara tentang shortnya aja dulu ya Kenapa harus Konten tersebut Konten tersebut apa maksudnya Kayak shortnya kenapa larinya ke Menjurus kesana Menjurus kesana Oke ini karena gua tipikal orang selain religius gua suka mengedukasi orang Mengedukasi Jadi gua mengedukasi Anak-anaknya Bukan anak-anak sih ya Orang-orang yang baru memulai keluarga lah gitu Jadi ya begitu Lelucon humor ya menjurus-jurus ke daerah ranjang Ke daerah Ya humor-humor rumah tangga sih sebenernya sih Makanya banyak orang yang bilang gitu Kok bang kok bisa sih lu gabungin konten motor sama konten yang kayak begitu gitu Kok bisa Orang bisa mau nonton gitu Ya sebenernya Ada pasarnya sih Tapi setau gua yang nonton short gua Ga tentu nonton konten panjang gua Yang nonton konten panjang gua ga tentu nonton short gua Jadi ada pasar masing-masing guys Jadi ya udah sayang Selama aksensi menjala hijau Ini dia baru pecah aksensi Gede 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 Ada ga pernah dapet komenan Kayak istilahnya yang bikin lu down Ataupun itu bikin lu jadi referensi buat lu naek Ada ga? Pasti ada Pasti ada ya Jadi konten kreator itu naek doang pasti ada Ya Namanya netizen ya Suka-suka dia lah Suportnya bagus Alhamdulillah puji Tuhan Yang komen yang negatif Ya kalo dibaca kadang-kadang sakit hati-sakit hati Cuma dia harus kuat mental Ya lu ga kuat mental ya Berarti lu belum siap jadi konten kreator gitu aja Tapi ya lebih banyak yang positif sih dibanding yang negatif jauh Walaupun konten lu menuju Ya tapi kan gua humor Karena gini, konten gua ga pernah nyenggol kanan kiri Ga pernah nyindir-nyindir Intinya ga pernah nyindir orang lain Betul, karena konten gua cuman lenucon doang intinya Ga pernah nyindir Ah, gua mau nyenggol konten kreator Ah ah, kontennya tolok Atau juga yang diajak Beredukasi pun juga istrinya gitu Bukan orang lain Ini kalo orang lain Ya bisa lah dihubungkan dihubungkan Bukan pacar Iya, oleh pacar Karena itu gua udah resmi Jadi ya gapapa lah Emang konten rumah tangga ya Ya berarti lu harus berumah tangga dulu lah Lu jangan bikin konten 17++ masih pacaran lagi Lu dihubungkan jai Oke 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 itu tadi lari ke shortnya dia ya Gak tau itu mengenai Youtube Yang ketiga sih gua punya pertanyaan sih Yang next yang ketiga Banyak banget pertanyaan Kendang si Bang Yodi gitu Oh oke Kita habisin dulu yang Youtube nya dulu kali ya Oh iya tiktoknya belum kita sebutin Tiktok menuju kemana nih? Modifikasi Modifikasi Tapi kadang juga konten konten short juga kan pasti lu lempar juga ke tiktok Iya Betul Mirroring Tapi kalo di tiktok itu 90% modifikasi Modifikasi Pernah dipanggil ini juga tiktok ya Oh udah lama itu Berapa tahun lalu ya Itu kenapa itu? Itu gua dapet nominasi Nominasi apa ya Hoss apa gitu Gua lupa deh Jadi ada nominasi Nominasi nya Gua 5 besar Pokoknya diantara yang lain Nominasi apa gua juga lupa Udah lupa guys Udah lupa Nominasi konten edukasi Engga begitu wang Lu kok belum bikin konten gitu wang Belum 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 Iya lu belum maaf dibikin konten gitu Gua ngeliat tuh Lu yang masih berbohong sama bini Iya bener Lu karena sering berbohong sama bini Jadi kalo orang tau gua nih Bang Yodi, Bang Yodi Biasanya Bang Yodi tukang tipu istri Bang Yodi bau titanium Bang Yodi aerok wibu Nah itu biasanya Gua dikenal tuh Bang Yodi begitu Tukang tipu bini Bang Yodi titanium sama aerok wibu Nah itu kalo lu liat Itu doang Tukang bau titanium boceng Kontennya dia sering ngebayas Ya titanium Istri yang suruh masangin bau titanium Ya tapi seru gak Apa menghibur Dihargain 2.000 satu Titanium 2.000 Selama istri yang suruh bodin bau Iya Dia suruh masangin istri yang kasih duit Dikasih duit Iya Eh pas liat chat binyom Gak orang liat chat anggai Hehehe Oke terus kita lari ke Youtubenya Kenapa Youtubenya gak Bikin kontennya yang keseharian Setiap dirumah gitu I just no limit Nah gak anggar faedah Kayaknya gak ada yang nonton cok Madibola 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 kan Gak ada yang nonton Gak ada yang nonton Nah Pertama-tamanya bikin Youtube bingung mengontenin apa Selain motor gue bikin konten jalan-jalan sama keluarga Bagi nonton Bagi apa Ada Itu tapi makin kesini Gak gue ilangin Gue ilangin Kenapa? Karena gue gak mau terlalu menonjolkan anak-anak gue yang lainnya gitu Ya bener banget Jadi biar Biar gue mending gue aja gitu Gue cuman takut suatu hari gue bikin konten blunder Gak sengaja Anak-anak gue juga serang Jadi mendingan Ya udah lah Biar kalo amit-amit kenapa-napa nih gak sih Bener sih Ya mudah-mudahan gue gak bikin konten gak blunder lah Ya udah 3 tahun gue bikin konten gak blunder sih Jangan sampai lah Tapi kan namanya manusia Kita sadar gak sadar Kadang-kadang Eh gue bikin kontennya salah nih kayaknya Udah keburu dihujat Wah Tahu anak-anak gue kena hujat Jadi mendingan Udah Bener-bener sih Bener Oke Berarti udah pernah bikin konten vlog ala keluarga Cuman itu sudah berhenti Karena Iya Gue cuman takutnya begitu Tapi kalo kalian yang mau gue bikin konten kayak gitu Nanti gue bikinin lagi Jadi jangan lupa tulis di kolom komentar Subscribe Your Defeat Gak ekstrim Ekstrim Ya Defeat juga Iya Betul Gak banyak tapi ini Semua amat Becanda ya Tuhan Memang gue bikin konten ini bakal lama Memang berapa menitpun nanti bakal gue upload tanpa gue potong Oh jadi ini gak ada skenario ya Gak ada skenario Ini kita gak ada rekayasa nih guys Gak ada rekayasa Memang karena mau menjatang sejuruh Hahaha Lanjut Dan jangan lupa ini sponsornya dari WR3 juga Dari WR3 Ini WR3 logonya kayak gini nih guys Nah oke Terus kita bahas yang ketiga nih guys Jadi kan udah kita bahas mengenai tiktoknya dia, youtubenya dia, motornya dia Bahas mengenai kesehariannya dia mungkin karya Eeee Kidipannya dia lah Gak merah Tadi apa bok? Ada yang gue tanyain Gue sudah ada pertanyaan sih Oke gue masuk sekarang Gak bisa ngerti om Hahaha Gak masuk Oke guys Jadi ini adalah scene dimana gue ngasih pertanyaan nyamuk Yang langsudara bener-bener dijawab kan Ini udah gue ucap Oke bang Gue tanya bang ya Skip Belong Belong Oke Balap liar apa resmi Resmi sih Lebih enak Tapi yang sering lo lakuin Eh liya Oke Ngaku ya bener ya Hahaha Ini pertanyaannya harusnya di motor tadi Hahaha Begok ya Kita udah beranggung nih Udah beranggung Berarti Liar apa resmi Kalo gue ditanya resmi Pasti resmi Iya Karena tenang Tapi seri yang dilakuin Iya liya Hahaha Pernah ketilang gak pake motor yang biasa ditontainin Eee Pernah ketilang yang aerok Tapi sebelum jadi project begini ya Masih-masih ibu Iya masih ibu Ketilang itu Ketilang Ketilang Terang Bukan caranya dekanya Karena gue lawan arah Gue nyipetin orang Yang depan kena semua gue ikut kena Oke si Ada gak influencer yang menurut lu Ya apaan sih Ada Inga Sairi Hahaha Hahaha Ini nih guys Hahaha Aneh Gak bercanda Lu ngujat gue Ngomong aja lu ngujat konten Gak bercanda Inga Sairi Hahaha Oke par Nunggu di endorse apa lu pengen beli sendiri nunggu? Tergantung kebutuhan Kalo kebutuh cepet gue harus beli Tapi kalo emang gue gak butuh cepet Ya gue nunggu endorse apa apa Nunggu endorse Iya Saya nunggu apa pengen endorse apa Sekarang di nunggu endorse apa ya Belum kepikiran sekarang kalo ditanya Caliper ya Caliper ada Oh udah ya Drag lu gak ada 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 WRC WL3 Kayaknya drag gak bisa deh Drag susah Gear-gear kan ada yang gear Oh kecil-kecil ada ya Iya gear more gear Ratain Ntar aja itu Lanjut Ini yang terakhir bang ya Ini pertanyaan yang sering dipake sama orang-orang Oke Beru-beru banyak Banyak banget Oke Ini gak ke lo doang ya Sebenarnya ke yang lain juga Ya siap Konten doang apa emang ada pekerjaan lain Ada pekerjaan lain Yang OPI bukan sih Hah Yang OPI support bukan Bukan Itu mah konten kreator Di dalam situ kan sebagai KOL Sebagai key opening leader juga Di OP juga Sesuai Siap Itu jalan Gue gak pernah gantul kerja Ya ngapain lu kalo bekerja Ya ngapain lu letarc beyond story Terus ntar lu ada pekerjaan dulu Oh, iya Lu Wah gue udah kerjanya Kalian kan lu ngedit Terus ngeru dari sini marah-marah ke gua Karena gua meenerjakan pekerjaan lain dari sini Setoyah pasti Paling malem Bisa kan kalo orang pengusaha itu kan sebentar-bentar gak dapet telepon Gak tau kok Gua silent, gak gua angkat semua Oke asetnya aja, asetnya aja Udah kirim barang aja hari ini Udah kayak gitu kan Udah tepetan lanjut Oke sim Sebenernya masih main pertanyaan nih tapi gua skip aja Gak ada lagi anjir Gak ada lagi pertanyaannya anjir Gak selesai mas Coba gua mau simpulkan aja bahwa Bayi itu tipe kalau orang yang ber-ber sayang sama istri Iya emang Emang Walaupun yang dia bilang, perfectnya tadi beneran loh Contenda yang buat ku dulu emang beneran dia bohong Maksudnya gimana? Iya konten yang gua bilang Gua bohong sama istri Bawa ini buat ini Emang itu bohong? Sebenernya dulu iya Nah itu berapa-berginya Karena bini gua emang gak tau dulu bau titanin berapa satunya Tapi Tapi sekarang-sekarang kesini tau cuman masih abu-abu gitu Bau titanin kan banyak ya Gede kecilnya Rp 35.000, Rp 30.000, Rp 50.000, Rp 41.000 juga banyak Tapi kalo di mindset dia, ya semua sama harganya gitu Tandung Jadi dia gak tau bukan buat titanin Dari diameternya panjang, berat Itu kan beda lagi harganya Iya jadi emang beneran konten dia ngerti ini Emang bener-bener Bener gak tau Tapi ada gak Part yang bikin dia bengong? Pertama kali dia kaget, ada? Ya Brembo pasti Brembo Tapi kan itu memang bener kan? Ya ya bener Kita ganti Brembo untuk upgrade pengereman Bukan yang ganti jok sampe 20 juta Sedangkan cuma dudukin doang kan gak guna Tapi tau dia harga penalkot? Penalkot yang mana nih? JT kan di-endorse Oh di-endorse Tapi gak dikasih Oh iya Jadi percuma gue kasih ke harganya juga Dia gak pusing Gak pusing ya Nama ini terjual lagi kok Gak lah Gak balikin lagi Gak ngak 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 Gak ada gue jual lagi Gak ngak ngak Pernah gak? Dari motor Jet Egg Terus Aerox Bini lu hitung keseluruhan semua motor lu habis berapa? Gak perlu dia hitungin Kontennya gue bikinin sendiri Dia bisa lihat di Youtube gue Untuk Aerox total modifikasinya berapa gue udah bikinin Jadi gue rasa dia orang mau nonton Ya nonton aja dia cuma tau Tapi dia tau kok sering berapa kali ditanya gitu sama orang Ini Aerox habis berapa? Gue bilang abis 2 Aerox lebih Kan ada istri gue di sebelah Dia juga Dia denger dong pasti Dia juga udah gak masalah kayaknya Udah gak terlalu Udah lah Selagi dia Dapurnya nge-bull Dapurnya nge-bull Ma aman-aman aja Karena gue pernah ngajak dia ke beberapa speed shop gitu Dia tau nih harga-harga barang Dia lama-lama tau Dia lama-lama tau Gue aja ke beberapa speed shop Dia tau Ya udahlah Pikir juga emang gue bilang Kebutuhan konten Kalo gue gak begini Ya gue gak ada konten Beliau lain bawa gini Disini gak pernah dibawa gininya Cuman bawa angkat ini doang Colok doang dulu pas berbarang Yaudah gak bawa besok bini gue Maksudnya Kalo ke atas kita konten Kita kasih tau harganya gitu kan Tapi dia tau Kurang lebih dia tau Kalo gak kita bikin konten Mungkin nama istrinya Dia suruh nanya-nanya Barangnya berapa harganya Berapa harganya Itu mungkin sih Oke sih Asal dikasih makan Mas nama gue dateng Oh Asal bakarun dari ini Oh 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 Capa Ci Ci siapa istrinya Namanya Ehm Ci Istri gue namanya siapa ya Anjay Lupa Gak gak bisa ada Anjay Novi Anjay Ci Novi Diharap kedatakannya Harga istrinya Motorsport Dan kita kasih tau Harga-harga Gak penting Anjay Dan semoga nonton Sampai durasi akhir Iya Sampai durasi akhir Gak lo banyak berakhir Cuma tepannya Biar satu saat nanti Kalo misalnya ada konten Yang berbau-bau Harga-harga Bawa-bawa Titanium Gak bisa diboongin lagi Gak Kayaknya udah gak pake Bawa Titanium Di motor lain capek Oh udah capek Gak capek pake bawa Titanium Upgrade Raihkan bisa Iya sih Bener Bener Kan kita gak tau Pamerinnya apa aja Entah itu fail Entah itu kenapa lagi Betul Iya kan Entah itu dibelakang lagi Menambah Bini lagi Udah lu jangan Nonton Sanyi Bini ku beneran nonton Hahaha Kita bikin spoilernya Iya Hahaha Oke Nah terakhir Harapan kedepannya Di kontennya Koko Yodi Sama Di kehidupan sehari-harinya Koko Yodi Harapan kedepannya Harapan kedepannya Ya pasti semua orang kalo ditanya begitu Pastinya berharap akan lebih baik dari hari sebelumnya Iya Tapi kalo lu ditanya gue harapannya apa Apa lu mau jadi harapan Lu mau jadi jurnal satu jurnal dua Bacu Hahaha 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 Ya pokoknya intinya harapan gua Pasti semua orang Ya terutama di dunia konten kreator Pasti ya pasti Pengen bertambah jumlah follower atau subscribernya Betul Aksensus bertambah Endorse Endorse Ya itu pasti Lumrah lah jawaban-jawaban Para konten kreator seperti itu Pokoknya Yang penting juga Nomor satu sehat selalu Kita semua sehat semua Yang lonton juga sehat selalu Dan diberikan rezekinya Semuanya Mengalir Koko Yodi itu orangnya Semijang Religius gua Religius Bangsa Hahaha Hahaha Oke jadi Koko Yodi itu Gak cuman konten doang ya Koko Yodi ya Dia juga pengusaha Emang boleh disebutkan gak sih Gak soalnya Itu Nanti gua kasih tau aja setelah kamera mati Hahaha Lu punya usaha bang Punya Gak mau sebutin Ya ngapain gua sebutin Aram Bahan satu Hahaha Hahaha Gak mau sebutin Gak mau sebutin Jadi dia itu pengusaha Nah jadi gak cuman konten doang Makanya dia kalau semisal Dia butuh apa Dan Memang buru-buru Dia gak perlu endo Sekarang sih Gak punya si Padang Gak juga sih Ngasih Padang kan Apanya Ngasih Padang Ngasih Padang Oh lu Gila gak ingin lu Enggak ini Catering ya Hah Gak tau Hahaha Oke guys Sampai disini dulu Kauzan kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Jangan lupa di subscribe Youtube nya ekstrim Jangan lupa di like dan di komen Kira-kira kalian lebih tertarik ekstrim bikin konten apalagi Dan bakal wawancara interview konten kreator siapa lagi Jangan lupa tulis di kolom komentar Pokoknya sampai jumpa di konten konten berikutnya Bye bye guys Bye bye Hahaha 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 Cepet lagi Hahaha 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 Hilf Tungu Tungu Tungu